Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Just&Co pada video kali ini saya ingin membahas tentang gerbang logika atau logic gate gerbang logika atau dalam bahasa inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan binar yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol yaitu 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar bolean gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC dioda, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal istilah gerbang logika sebenarnya terinspirasi dari sebuah gerbang pada dunia nyata fungsinya adalah untuk mengontrol aliran atau laju suatu hal misalnya di sebuah pertenakan gerbang dapat digunakan untuk mengontrol aliran domba atau kambing antar kandang dalam hal ini, pintu gerbang berupa pembatas fisik yang posisinya dikendalikan oleh seorang peternak peternak membuat keputusan terhadap masuk luarnya hewan tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variable input yang menghasilkan output logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high atau tinggi dan low atau rendah true atau benar dan false atau salah on atau hidup dan off atau mati 1 dan 0 contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL ini singkatan dari transistor-transistor logik maka 0V dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low atau 0 tenangkan 5V akan diasumsikan sebagai high atau 1 ada beberapa fungsi gerbang logika yang pertama adalah gerbang logika digunakan dalam berbagai teknologi terutama pada komponen chip atau IC yang merupakan komponen utama dari komputer, telepon, laptop, dan perangkat elektronik lainnya gerbang logika dapat dikombinisikan dalam berbagai cara dan jutaan kombinasi ini diperlukan untuk membuat gadget, satelit, dan bahkan robot terbaru kombinasi gerbang logika sederhana juga dapat ditemukan pada alarm maling, buzzer, saklar, dan lampu jalan karena gerbang ini dapat membuat pilihan untuk memulai atau berhenti berdasarkan logika gerbang ini sering digunakan di berbagai sektor gerbang logika juga penting dalam transfer data, perhitungan, dan pemrosesan data bahkan logika transistor-transistor dan circuit demos menggunakan gerbang logika secara ekstensif ada tujuh gerbang logika yang pertama ada gerbang N gerbang OR gerbang NOT gerbang NAN gerbang NOR gerbang XOR atau eksklusif OR gerbang XNOR atau eksklusif NOR kita bahas satu persatu yang pertama adalah gerbang N gerbang N gerbang N memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output gerbang N akan menghasilkan output logika 1 jika semua input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 0 simbol simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali contoh misalnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan X Y berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang N berikut ini adalah simbolnya sedangkan ini adalah tabel kebenarannya output akan bernilai 1 jika input keduanya ini bernilai 1 kalau salah satunya bernilai 0 maka output akan bernilai 0 sekarang kita bahas yang kedua yaitu gerbang OR gerbang OR memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan hanya satu output gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan output logika 0 maka semua input harus bernilai 0 simbol yang menandakan operasi OR adalah tanda plus contohnya adalah Z sama dengan X plus Y berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang OR ini adalah simbolnya sedangkan ini adalah tabel kebenarannya output akan bernilai 0 jika kedua outputnya adalah 0 kalau output akan bernilai 1 jika salah satu dari input itu bernilai 1 sekarang kita bahas yang ketiga yaitu gerbang NOT gerbang NOT hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan hanya satu output gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan atau kebalikan dengan inputnya berarti jika kita ingin mendapatkan output dengan logika 0 maka input harus bernilai logika 1 gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variable inputnya berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT ini adalah simbol dari gerbang NOT disini outputnya ditandai dengan tanda minus di atas ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOT jadi kalau inputnya 0 outputnya 1 kalau inputnya 1 outputnya adalah 0 ini adalah kebalikan sekarang kita bahas yang keempat yaitu gerbang N arti N adalah NOT N atau bukan N gerbang N merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0 maka akan menghasilkan output logika 1 berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang N ini adalah simbolnya ini perbedaannya antara N ini ada lingkaran kecil di depannya ini adalah tabel kebenarannya jadi ini kebalikannya daripada gerbang N jadi kalau salah satu dari input ini dia ada bernilai 0 maka output akan bernilai 1 kalau keduanya bernilai 1 outputnya akan 0 sekarang kita bahas yang kelima yaitu gerbang NOR arti NOR adalah NOT OR atau bukan OR gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR gerbang NOR akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1 dan jika ingin mendapatkan output logika 1 maka semua input harus bernilai logika 0 berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang NOR jadi perbedaannya antara gerbang NOR dan gerbang OR adalah ada lingkaran kecil di depan dari gerbang OR ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOR output akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 0 kalau salah satu dari input ini ada nilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 sekarang kita bahas yang keenam yaitu gerbang XOR XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input dan satu output logika gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input mempunyai nilai logika yang berbeda jika nilai logi inputnya sama maka akan memberikan hasil output logika 0 berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang XOR ini adalah simbol gerbang XOR disini ada tambahan garis di belakang dari gerbang OR ini adalah tabel kebenaran misalnya jadi kalau inputnya ini bernilai sama misalnya disini 0 dan 0 maka outputnya akan 0 1 dengan 1 outputnya akan 0 kalau inputnya berbeda disini 0 dan 1 maka dia akan 1 ini 1 dan 0 ini 1 sekarang yang terakhir yaitu gerbang XOR gerbang XOR terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran XOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua inputnya bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua inputnya bernilai logika yang berbeda hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang XOR jadi ini perbedaannya dengan gerbang XOR adalah ada tanda lingkaran di depan ini adalah tabel kebenarannya tabel kebenaran XOR ini kalau akan bernilai 1 jika kedua inputnya ini sama 0 dan 0 jadi 1 1 dengan 1 jadi 1 kalau inputannya berbeda ini akan menghasilkan output 0 0 1 jadi 0 1 0 jadi 0 contoh kasus untuk memahami prinsip kerja gerbang logika mari kita perhatikan contoh sistem penerangan jalan umum berikut adalah rangkaian sistem penerangan jalan umum disini menggunakan 2 gerbang logika yaitu gerbang OR dan gerbang node inputnya berasal dari saklar atau suite dan dari sensor cahaya outputnya ini adalah lampu jalanan tweet akan bernilai 1 jika dia ON dan akan bernilai 0 jika OFF sedangkan light sensor itu akan bernilai 0 jika gelap atau malam dan akan bernilai 1 jika terang lampu jalanan lampu jalanan ini kalau dia hidup berarti dia ON lalu kalau 0 berarti dia OFF sekarang kita perhatikan tabel kebenarannya disini misalnya jika suite nya ON ini berarti 1 1 ini nanti lampu jalanannya akan menyala walaupun sensor cahaya nya itu gelap ataupun terang sedangkan kalau tweet nya OFF lampu jalanan ini akan tergantung dari sensor cahaya jika dia gelap maka lampu jalanan akan menyala kalau sensor cahaya nya itu terang maka lampu jalanan akan mati jadi ini gelap atau malam sedangkan yang ini adalah siang semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih